K.N. Ceta milik Basarnas Tarakan setelah menempuh perjalanan sejak Jumat lalu akhirnya tiba ditarakan pada Sabtu malam kemarin di Pelabuhan Malundung, Kota Tarakan bersama dengan 10 ABK yang telah bersertifikasi. Diketahui, K.N. Ceta sudah dapat beroperasi di wilayah Kalimantan Utara dan sekitarnya. Kepala Basarnas Tarakan, Amiruddin menjelaskan, jika kapal terbaik miliknya tersebut sudah tiba dengan selamat di Kota Tarakan. Meski kegiatan seremoni peresmian kapal akan dilakukan bulan Juli mendatang, namun ia mengaku K.N. Ceta sudah dapat digunakan dalam tugasnya. Untuk fasilitas pendukung seperti ruang kesehatan juga tersedia di kapal tersebut lengkap dengan berbagai alat navigasi yang cukup canggih. Bahkan para awak juga wajib memiliki beberapa lisensi untuk dapat menjadi anak buah kapal. Sekarang sudah bisa digunakan, tapi peresmian kan cuma seremonial. Tapi pada intinya semenjak dia tiba tadi malam, serah terima jua tadi malam, selanjutnya langsung bisa dioperasikan untuk mendukung kegiatan operasi pencairan dan penyelamatan di wilayah Kalimantan Utara. Jadi kalau terkait menyangkut masalah fasilitas, fasilitas itu seperti pada umumnya kapal-kapal yang lain, yang dimana dilengkapi dengan akomodasi-akomodasi, baik ruang kantor, ruang ABK, ruang dapur, ruang pantry, maupun ruang perawatan. Jadi dilengkapi dengan peralatan-peralatan yang sifatnya peralatan-peralatan dasar untuk medis. Dan kali ini juga dilengkapi dengan peralatan-peralatan navigasi yang lumayan cukup lengkap untuk mendukung kegiatan operasi pencairan.